Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini terkait dengan kontroversi apa aus tau ya apa aus orang yang katanya mursit sebuah torikoh di Tasik Malaya Jawa Barat kabar terbaru saya mendengar statement dari keluarga besar Suralaya, Tasik Malaya yang menyatakan bahwa ternyata apa aus tidak diakui lagi sebagai mursit sebuah torikoh keluarga besar Suralaya nah sebelumnya saya ingin perdengarkan ini adalah statement dari keluarga besar torikoh Godriah Wanaksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya, Jawa Barat ini ya menetapkan dan memutuskan satu tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Gauss SM sebagai mursit ke-38 Torikoh Godriah Naksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya dua tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Gauss SM sebagai penerus gunu mursit Torikoh Godriah Naksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya Syed Ki Haji Ahmad Sohibun Wafatajul Arifin R.A. tiga tidak lagi mengakui Ki Haji Abdul Gauss SM dan KHMS sebagai wakil tangkin Torikoh Godriah Naksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya empat memerintahkan kepada Ki Haji Abdul Gauss SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama simbol serta segala atribut Torikoh Godriah Naksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Torikoh Godriah Naksabandiah Pondok Pesantren, Suralaya terutama buku Kudul Juman dan Suralaya bukan Panggung Sandiwara oke ya jadi clear hari ini saya kira bahwa Pak Aus bukanlah Mursi Torikoh Godriah Naksabandiah yang diakui oleh Suralaya sebagai pemilik otoritas tertinggi dari perguruan Tarikat Diri sebelumnya Pak Aus itu populer beberapa waktu terakhir pada awal ada video peredar viral yang mengatakan bahwa Anies Basudan sebagai dikatakan Imam Mahdi kemudian yang tidak mendukungnya disebut sebagai Cacar ini video ini dulu pernah saya tanggapi pada awal-awal kemunculan dan kemudian kemudian muncul lagi ada statement bahwa katanya rohigirung sebagai Rasulullah ini jelas sebuah penyimpangan agama yang luar biasa menurut saya ini kalau ada yang melaporkan mungkin masuk kepada penodaan agama dari mana dia bisa menyebut rohigirung sebagai Rasulullah padahal itu bukan main-main ini pelanggaran berat menurut saya penodaan agama yang sangat berat menurut saya cuman saya tidak tahu apakah ada pihak yang mau melaporkan apa tidak dan saya tidak tahu penyebutan ini menyebut adik sebagai mamah di rohigirung sebagai Rasulullah apakah delik aduan atau bukan biarlah pakar-pakar hukum yang akan menganalisis tapi saya kira model seperti ini tidak boleh dibiarkan karena bisa sangat meresahkan apalagi kalau kemudian pengikutnya banyak dan diikuti ini lebih kejam dari sekedar politik identitas menggunakan agama ini sudah apa namanya memberikan atribut yang luar biasa atribut yang hanya bisa disematkan hanya bisa diberikan oleh sang pencipta oleh Tuhan sendiri yang mengangkat imam Mahdi mengangkat Rasul itu kan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dalam megam bagaimana mungkin ada seorang mentasbihkan orang lain mengangkat orang lain sebagai imam Mahdi dan sebagai Rasulullah apakah Rasulullah misalkan Rasulullah Muhammad apakah yang mengangkat Rasul orang lain kan tidak Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yang langsung mengangkatnya sebagai Rasul bukan diinisbatkan bukan diangkat oleh orang lain nah oleh karena itu dulu pada awal-awal saya mengangkat menanggapi ya bahwa saya dulu meragukan benarkah ini seorang mursid bisa begini karena seorang mursid setahu saya adalah orang-orang yang kamil-mukamil yang sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan statement baik statement yang diperuntukkan khusus untuk kalangan muridnya ataupun statement yang mana yang bisa dikeluarkan di tengah-tengah publik karena memang ada ada hal-hal yang harus dijaga kerasiannya oleh seorang mursid baik untuk dirinya untuk pengikutnya atau muridnya ataupun untuk kepentingan rakyat banyak tidak setiap informasi spiritual bisa dibagikan di-share diumumkan diberikan kepada orang lain bahkan kepada muridnya pun tidak tidak setiap ilmu rahasia yang diperoleh oleh mursid bisa di-share kan bisa dikatakan kepada orang lain saya dulu lama sekali pernah menyinggungi ini ketika Abdul Somad dulu pada menjelang Pilpres 2019 mengatakan katanya ada ulama khus yang mengatakan katanya presiden yang akan diindikasikan jadi adalah Prabowo kan begitu dulu menyebut begitu itu sudah saya tangkapi itu gak mungkin ulama khus akan menceritakan itu seadanya ulama betul-betul ulama khus bukan dukun ya kalau dukun ya memang alatnya begitu ya menjual mimpi menjual macam-macam hanya untuk mendapat keuntungan dari orang yang dituju nah ini saya kira terakhir tentang Abah Aus kita selesai keluarga besar Abah Aus sendiri sudah mendeklarasikan mengumumkan bahwa Abah Aus ternyata bukan mursid yang diakui oleh surah layak artinya apa kita tidak perlu lagi menganggap sebagai seorang mursid panutan yang layak untuk kita percaya pendapat-pendapatnya fatwa-fatwanya apalagi fatwa-fatwa yang sangat menyesatkan itu mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak mudah untuk mencerna mendengarkan menerima apa-apa yang disampaikan oleh orang yang katanya spiritual mungkin oleh pengikutnya dianggap sebagai seorang spiritualis tapi bisa jadi adalah seorang halu seorang yang menyimpang dari syariat memang berat dalam disiplin ilmu terikoh seseorang yang tidak mendapatkan restu atau tidak dianggap sebagai guru mursid oleh gurunya yang berhak menganggap mursid adalah gurunya ini disiplin ilmu terikoh orang lain tidak bisa menganggap seseorang menjadi mursid yang punya otoritas menganggap seseorang menjadi mursid terikat adalah gurunya guru yang menganggap yang membaik mental kini dulu dia sebagai muridnya ketika naik pangkat bisa kemungkinan diangkat naik tingkat menjadi mursid dan yang punya otoritas semangatnya adalah hanya gurunya keluarga besar torikot yang dia ikuti yang merupakan otoritas dari gurunya itu jadi tidak bisa disemakati melalui forum-forum musawara kayak organisasi yang lain tidak kalau seorang guru tidak pernah menganggap mursid pada orang itu dia tidak pernah akan menjadi mursid terima kasih berlalu maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh